berburu hewan merupakan kegiatan yang sudah dikenal manusia sejak zaman burba berburu yang di awalnya adalah sarana untuk pertahan hidup, kemudian berubah tujuan dari sekedar mengontrol hama sampai hanya aktivitas senang-senang belaka sejak dulu, para bangsawan di Nusantara sangat menyukai aktivitas berburu kerajaan bahkan mengatur lokasi hutan-hutan yang dikhususkan untuk berburu bagi para bangsawan dan sangat terlarang untuk dimasuki bagi masyarakat biasa pada masa kolonialisme, para petinggi orang-orang Belanda mendapat perlakuan istimewa yang sama seperti para bangsawan terutama di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan sebagai misal lapangan banteng di Batavia yang dulunya adalah hutan yang menjadi lokasi favorit berburu orang-orang Belanda salah satunya adalah gubernur jenderal Mait Switzker yang berkuasa di tahun 1644 tak tanggung-tanggung untuk berburu di hutan yang lebat tersebut Mait Switzker mengerahkan 800 orang pemburu dengan berbagai tugas masing-masing dari mulai membawa pekal hingga bertugas mengiring binatang Dalam perburuan itulah terkadang terjadi peristiwa tak diinginkan semisal tertembaknya beribumi karena dikira binatang buruan Namun sebelum dilanjutkan video ini mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini Bagi Anda yang belum perlangganan channel ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Dalam pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di Koran Hindia Belanda terdapat banyak artikel tentang peristiwa ketelakaan berburu Seperti yang termuat dalam Indis Koran di tahun 1929 yang berjudul Terjadi lagi ketelakaan berburu yang ringkasnya adalah Saya pikir itu babi Demikian pemilaan Roy van Suidwins yang diadili atas dakwaan pembunuhan Roy adalah seorang pemuda Belanda yang merupakan karyawan perusahaan marmer di Grenden, Maglang Roy membantah dakwaan pembunuhan Dia mengakui bahwa ia memang menembak dan membunuh korban Tapi itu dilakukan tanpa sengaja Roy berkisah pada 2 Mei 1929 pukul 5 sore Ia pergi ke hutan untuk berburu Ia ditemani seorang mandor bernama Pak Rokajala Aktivitas berburu di daerah itu sudah dilakukan Roy sejak berumur 7 tahun bersama ayahnya Setelah berjalan selama 15 menit Ia sampai di ujung areal persawaan yang berupa semak belukar Hari sudah gelap saat itu Dalam jarak 30 meter Di antara ringbunan padi Dia melihat bayangan hitam bergerak Ia kemudian bertanya kepada Pak Rokajala Tentang bayangan hitam itu Pak Rokajala pun tak yakin Tentang apa yang ia lihat Sampai kemudian Roy meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah babi Senapan Winchesternya pun menyala Bayangan hitam itu pun jatuh Roy dan Pak Rokajala mendekati buruannya Mereka terkejut Yang mereka lihat adalah seorang pria pribumi yang tergeletak di tanah bersimbah darah Kepala pribumi itu pecah Kemungkinan besar ia meninggal seketika Pria pribumi itu adalah penggarap sawah di mana Roy dan Pak Rokajala berburu Majelis Hakim menganggap cerita Roy janggal Hakim mencecah Roy dengan berbagai pertanyaan Seperti bagaimana mungkin Roy tak bisa membedakan antara manusia atau babi Atau bagaimana Roy tak mengenali pegawainya sendiri yang memang bertugas menjaga sawah Atau bagaimana Roy tak memperingatkan pribumi di sekitarnya Terutama pegawainya bahwa ia akan pergi berburu sore itu Anggota Majelis Hakim Mr. Nguyen Hui sulit percaya bagaimana Roy tidak bisa membedakan antara gerakan seekor babi, hutan, dan manusia Alasan bahwa saat itu hari sudah gelap juga tidak bisa dijadikan pembenaran Rokajala, mandor yang mendampingi terdakwa di hari naas itu juga dicecar dengan aneka pertanyaan Dari keterangan mandor itu didapati fakta bahwa saat itu hari belum terlalu gelap untuk bisa membedakan manusia dan binatang Sang mandor juga menyatakan bahwa ia menjawab tidak yakin atas apa yang ia lihat saat Roy bertanya kepadanya Mbok Raminten, istri korban juga dihadirkan untuk bersaksi di pengadilan Ia mengatakan bahwa memang sudah menjadi kebiasaan bagi suaminya pergi ke sawah pada sore hari hingga malam Untuk melihat irigasi dan kemungkinan diserang hama Apalagi saat itu sebentar lagi panen Pembela terdakwa Mr. Van Der Weylen yang juga seorang pemburu dalam peledainya mengatakan Bahwa kejadian itu adalah ketelakaan murni Karena semua pemburu pasti akan melembak dalam kondisi demikian Sementara jaksa penuntut Mr. C.W. Faid berdasarkan bukti dan saksi yang ada Menuntut terdakwa dengan hukuman satu bulan penjara dan pemecatan dari perusahaan tempat ia bekerja Majelis hakim memutuskan untuk menunda pengadilan hingga delapan hari Sayangnya ponis akhir dari pengadilan tersebut tidak diketahui Semua surat kabar tiba-tiba berhenti memberitakan hal tersebut Kira-kira setahun kemudian ketelakaan yang sama terjadi lagi Kali ini terjadi di dekat Batavia Dua bucah peribumi berumur 13 tahun terluka akibat sebuah kecelakaan berburu Lokasi kejadian adalah di Kebayoranse di wilayah distrik Mr. Cornelis atau sekarang Jatinegara Pelakunya adalah dua orang pemuda Eropa, Kuhnen dan Paulus Di sebuah komplek persawaan, tembakan Kuhnen yang ditujukan pada seekor binatang yang sedang terbang mengenai dua bucah pengembala kerbau Salah satu bucah kondisinya sangat buruk Peluru menembus lambungnya Sementara satu bucah lagi lari dan meminta bantuan kepada penduduk desa Penduduk desa berkumpul dan berlarian ke lokasi kejadian Mereka menunjukkan ekspresi kemarahan kepada kedua pemuda kulit putih itu Namun nampaknya senapan yang dibawa kedua pemuda itu Membuat para penduduk desa masih bisa menahan diri dari melukai mereka berdua Mr. Vandenberg, komandan detasmen polisi bersama pasukannya datang ke lokasi untuk mengamankan mereka Polisi juga membawa korban dengan motor ke rumah sakit di Welterfreden, wilayah pemukiman Belanda di Batavia Tidak ada catatan kelanjutan dari kasus ini Laporan ketelakaan berburu terus bertambah setiap waktu Dari Subang, Malang hingga Madura Ujung dari kasus-kasus itu adalah pengadilan yang paling lama memfonis pelakunya Dengan kurungan beberapa minggu hingga maksimal dua bulan Pada bulan April 1939, Koran News Vandenberg memuat sebuah artikel tentang ketelakaan berburu Dalam beritanya, koran itu menulis Telah terjadi ketelakaan berburu lagi, sekarang terjadi di wilayah Purwakarta Ketelakaan berburu yang lagi-lagi dikarenakan kecerobohan Jumlah ketelakaan berburu terus meningkat dalam taraf yang mengkhawatirkan Lemahnya vonis pengadilan membuat ketelakaan seperti ini terus berulang Sebagai contoh apa yang terjadi di Semarang Dimana seorang pemburu lagi-lagi di vonis bebas Sekalipun ia telah menembak seorang puncah hingga terluka parah Dan sekali lagi, pemburu itu beralibi bahwa ia mengira membidik babi dan bukan manusia Perlu ada upaya serius agar peristiwa yang sama tak terulang lagi Pengadilan terlalu lemah berhadapan dengan para pemburu yang rata-rata orang Eropa terpandang itu Semisal seorang Indo-Belanda yang diketahui juga telah menembak mertuanya sendiri dalam sebuah perburuan Ia mengaku tak sengaja melakukannya Dan hukuman yang ia terima hanyalah denda sebesar 250 florin Perlu diterbitkan undang-undang tentang berburu Termasuk undang-undang yang mengatur kepemilikan senjata api Dalam undang-undang itu harus dimuat tentang aturan berburu dan hukuman berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran termasuk salah tembak Jumlah pemburu juga harus dipatasi melalui proses perizinan Demikian koran itu menutup artikelnya Apa yang ditulis oleh koran Yusvan Dendak Memang wujud keprihatinan atas sering terjadinya kasus salah tembak Bahkan terkesan seperti ada pembiaran yang menganggap peristiwa ini seperti sebuah kejadian yang wajar terjadi Sayangnya seruan untuk lebih tegas kepada pemburu Terutama terkait penyalahgunaan senjata api tidak digubris oleh pemerintah kolonial Apa yang disebut dengan ketelakaan berburu kemudian terus terjadi Pelakunya selalu sama, warga Eropa atau Indo-Eropa Korbannya juga selalu sama, pribumi Dan alasan yang mereka gunakan sebagai alibi juga selalu sama Mereka mengira itu babi dan bukan manusia Demikian sekilas tentang peristiwa-peristiwa ketelakaan berburu pada masa kolonial Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai Semoga bermanfaat Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda